Kemenkes Palestina tak akan tinggalkan rumah sakit Gaza Kementerian Kesehatan Palestina berjanji tak akan meninggalkan rumah sakit di Gaza meski mendapatkan ancaman Israel. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Sabtu 14 Oktober 2023. Pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina itu merespon peringatan pasukan persahanan Israel kepada 1,1 juta warga Gaza di utara untuk dievakuasi diri dan kabur. Pasalnya Israel akan melakukan serangan besar terhadap Hamas. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan seruan Israel tersebut merupakan hukuman mati kepada orang sakit dan cegera yang terperangkap di rumah sakit Gaza. Al-Qidra pun menambahkan Kementerian meminta agar dibukanya jalur aman untuk membiarkan pasien dan orang yang terluka keluar dari Gaza. Selain itu juga untuk membiarkan bantuan dan suplei medis untuk lewat. Israel mengelola sebagai besar listrik, air, dan bahan bakar ditambah sebagai makanan di wilayah kantong Palestina. Negara Dionisi juga telah memperlakukan blokade ketat darat, laut utara, dan udara di Gaza sejak 2007, khususnya setelah Hamas menguasai wilayah tersebut. Blokade ketat pun semakin diberlakukan Israel setelah serangan terbaru Hamas ke wilayah Israel. Blokade tersebut kemudian memicu peringatan dari kelompok hak asasi manusia yang mengatakan pengepungan tersebut melanggar hukum internasional.